Usai melakukan gelar perkara dan serangkaian pemeriksaan, Polda Lampung kini telah menetapkan RDS, salah satu mahasiswi ITB yang menjadi joki CPNS Kejaksaan 2023 wilayah Lampung sebagai tersangka. Meski statusnya sudah sebagai tersangka, namun polisi belum melakukan penahanan. Hal ini lantaran RDS dinilai kooperatif dalam pemeriksaan dan berada di Kota Bandar Lampung. Kabit Humas, Polda Lampung, Kompes Umi Fadila Astutik menegaskan, tidak ada intervensi ataupun perlakuan istimewa terhadap tersangka RDS dalam kasus perjokian CPNS Kejaksaan. Juga semarin dari Ditungsi Polda Lampung telah melaksanakan gelar perkara dan telah menetapkan pelaku RDS sebagai tersangka joki penerimaan seleksi CPNS di Kejati. Pelaku RDS belum melakukan penahanan adalah karena pertama yang bersebutan kooperatif ketika diminta untuk datang dan juga bersebutan berada di wilayah Bandar Lampung. Ini kan agak lama prosesnya. Apakah kita mendapat intervensi, Bu? Perlakuannya atau ada perlakuan istimewa, Bu? Atau perlakuan istimewa, Bu? Atau ada penjambingnya, Bu? Tidak ada intervensi atau perlakuan istimewa terhadap pelaku RDS. Sebelumnya, RDS ditangkap di lokasi tes CAT di Gedung Geraha Acafa, join di Jalan Pramuka, Raja Basah Bandar Lampung pada Senin 13 November 2023 lalu oleh tim PAM SDO Intelligent Kejati Lampung bersama Panitia CPNS. RDS ditangkap karena saat registrasi data ia mengalami ketidakcocokan wajah dengan kartu peserta tes yang meminta jasanya menjadi joki CPNS.